Alhamdulillah 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 Kembali lagi di Islam Itu Indah Buat jam main di rumah yang baru bergabung Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Penghalang-penghalang Hidayah Allah dengan bintang tamu yang menemani kita Ada Kevin Thorsten di studio Ini Masya Allah ya Di awal segmen tadi sudah dijelaskan oleh para guru-guru kita Berbicara tentang apa sih Makna dan arti dari hidayah Bentuk-bentuk hidayah bagaimana Serta pentingnya hidayah Seperti apa dalam kehidupan kita Nah sekarang kita mulai masuk nih ya Ke dalam pembahasan, tapi sebelumnya buat anda yang di rumah Yang mau curhat boleh, kita kasih kesempatan Yang mau curhat langsung aja kirimkan ke email kita Di islamituindah.transivi.co.id Dan jangan lupa cantumkan Nomor telepon yang bisa kami hubungi Sekarang kita lanjutkan lagi nih kembali ke tema kita Pagi hari ini ya Sekarang kita langsung membahas Pembahasan tentang penghalang yang pertama Apa sih penghalang yang pertama Yang dapat menghalangi seseorang Mendapatkan hidayah Allah Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita kembali Ustadz Maulana, silahkan Mohon izin waktunya Ustadz Makasih banyak tadi di segmen awal kita sudah bahas masalah pengertian hidayah Dan pentingnya hidayah macam-macamnya sudah dibahas oleh Ustadz Ahmad Ridwan Dan sebelum saya bahas ini dan ada Ustadz Okit sudah bahas tadi Pentingnya hidayah itu Coba kita tanya dulu kepada pemirsa yang ada disini Pak, kalau saya mau nanya Bapak dapat hidayah? Insya Allah Sudah dapat? Insya Allah terus dicari Sudah dapat? Insya Allah masih mencari Masih mencari Sudah dapat? Insya Allah Mau? Mau? Bagus belajar Ketika kita tanya semua orang Pasti akan berkata Aku mau hidayah Aku mau hidayah Tapi ada teguran yang disebutkan tadi Mas Padli Tegurannya itu kenceng loh Mau hidayah tapi tidur Mau hidayah tapi Pertanyaannya Ada enggak ada enggak orang Yang menolak hidayah? Tapi mereka melakukan hal yang menghalang hidayah Inilah yang kita bahas Penghalang-penghalang datangnya hidayah itu Yang pertama Adanya rasa sombong dalam diri Ini bahaya ini Jamaah Tidak akan masuk sorga Orang yang ada di dalam hatinya Kesombongan walaupun sebiji sawi Kesombongan Tidak akan masuk sorga Tadi sudah dibahas oleh Sas Ahmad Triduan Hidayah yang paling tinggi Adalah hidayah Yang melangkahkan kaki kita Semua kegiatan kita Menuju ke sorga Itu Tidak akan masuk sorga Orang yang punya kesombongan Walaupun sebiji sara Enggak Ingat Apa itu kesombongan? Kesombongan itu adalah Menolak kebenaran Dan menganggap remeh manusia Apalagi Kesombongan yang menyebabkan Seseorang terhalang dari kebenaran Karena sebenarnya Mereka sendiri yang menolak kebenaran Ini saya Saya ini terus terang Penasaran tadi disebutkan Ada orang Mendapatkan hidayah dari Berbagai macam Bisa jadi Ada orang dapat hidayah karena sakit Ada-ada caranya aja Orang dapat hidayah dari pantulan Karena begini sebenarnya Kalau ilham dari Allah Topik kecocokan Kalau hidayah pantulan Itu pantulan Allah pantulkan hidayah itu Lewat ilmu Kesombongan dan keangkuan Muncul enggang Untuk menerima nasihat-nasihat Tidak mau menerima nasihat itu Dan manusia itu sendiri pun Tidak suka kepada orang yang sombong Suka enggak sama orang sombong? Enggak Maaf Ibu kasih makanan Terus makanan itu Dilecang Makanan apa nih? Pas ibu dalam hati Tidak akan kukasih lagi Hatinya jahat banget Udah itu orang ya Kayak pemain sinetron banget Peren-peran antagonis Tapi ini bener Pak Ustaz ya Bicara masalah tentang Rasa sombong dalam diri Kalau seandainya rasa sombong itu Udah muncul dalam diri Orang mau ngomong apapun Kita udah ngerasa Ah udahlah Kita lebih tahu Anda apa sih Gitu pasti jadinya Kadang-kadang kita dengar cerama Satu jam Belum tentu masuk semua Betul Cuma ada beberapa yang masuk Sedikit-sedikit Nah karena pantulan itu Kita tidak tahu Apakah pantulan itu Langsung terkenal sama kita Atau melenceng-enceng Kenapa melenceng Pada saat itu kita tidur Makanya jangan tidur Bu Iya bener-bener Ya Allah ini makasih banyak Pak Ustaz penjelasannya ya Jazakallah Tadi yang pertama Sudah dijelaskan oleh Ustaz Maulana Bicara tentang penghalang-penghalang hidayah Apa Bu tadi Yang pertama Bu Kesombongan Kesombongan dalam diri Nah ini Masya Allah Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya Kita kasih kesempatan dulu Di bot bintang tamu kita nih Jamaah Ada Kevin Thorsten Masih di studio Kevin Ada yang mau ditanya gak nih Sama guru-guru kita Silahkan Iya nih Ustaz Ustazah Kevin mau nanya nih Misalkan Orang tua kita Atau orang terdekat kita Itu semasa hidupnya itu Belum mendapat hidayah Terus Kita udah bilangin Tapi dia tetap Kekeh Keras Apakah doa untuk mereka Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau ditolak ya Kira-kira Nah ini Masya Allah Mungkin dari Ustaz Zawqi dulu Silahkan Salah satu bentuk Aku naik ke derajat syurga Begini Ketingkatan berikutnya Karena apa Sebab anakmu beristighfar Terhadapmu Jadi doa terus Tapi beda Kalau orang tua kita Mungkin beragama lain Kalau masih hidup Kita doakan Agar mendapatkan hidayah Tapi ketika sudah wafat Maka tidak bisa lagi Jadi maksudnya disini Adalah tugas kita Adalah berda'wah Kamu sekalian adalah Umat terbaik Yang dilahirkan Untuk manusia Tugas kita dakwah bu Menyuruh pada kebaikan Mencegah pada kemungkaran Untuk semua orang Adapun urusan hidayah Adalah hak mutlak Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari Ustaz Ridwan Amat Ridwan Silahkan Ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi Kevin Tentang hidayah Seseorang yang Menjadi hak Prelegatif Allah Maka memang kita Tidak bisa campur tangan disana Tapi yang jelas adalah Begini Kalau kita bicara tentang Seseorang yang masih hidup Hidayah itu begini Bahwa kita Atau dia dulu Yang berpulang ke Rahmatullah Terus artinya Terus dakwah kan Terus Kalau tadi dia masih hidup Terus Hatta dia beda agama Lihat kata Rasulullah Kulia ammi kalimatan Wahajula kabihah indah Allah Katakan waipamanku Satu kalimat yang Aku akan banding Di hadapan Allah Untuk muklak Sebuah kata yang sangat Pamungkas dari Rasulullah Artinya sampai detik-detik Terakhir Rasulullah Ingin memperjuangkan itu Kan biasa lah ya Kalau kita lihat GP aja Di tikungan terakhir Bahasa itu paling menentukan Nah seperti itu Jadi Rasulullah ingin Tikungan terakhir ini Dia bersyahadat La ilaha illallah Itu yang pertama Yang kedua Kalau bicara tentang Sudah kematiannya Sudah betul dikatakan Ustaz Kita di bawah sesungguhnya Tadkala semua terdongkrak Naik ke atas Terus sampai ke Surga yang tertinggi Artinya dia Bingung Ya Rab Anna lihaza Semua ini kan apa ini Bistighfar Kata Allah Kepada orang ini Mohon maaf sebelumnya Hanya pada saat mereka hidup aja Ustaz tadi ya Yang bisa kita doakan Tapi kalau sudah meninggal Sampai dia Dia kah yang berpulang Atau kita Jadi gak pernah bilang gini Ah udahlah Dia emang susah Gak bisa begitu Karena kita tidak pernah tahu Di tetesan keberapa Batu itu bolong Benar 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 Masya Allah Terima kasih banyak Di penjelasannya Terima kasih banyak Pertanyaannya juga dari Kevin Bagus banget ya Mudah-mudahan bermanfaat Buat semuanya Alhamdulillah Jama Ngantuk Bu Enggak Mau dapat tidak ya Gak boleh ngantuk ya Bu Ini Masya Allah Biar gak ngantuk Sama-sama yuk semuanya yuk Kita bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nah sebelum kita mendengarkan kembali Penjelasan dari guru-guru kita Tentang lanjutan lagi Apa sih yang menyebabkan Pengalang-pengalang Mendapatkan hidayah Kita dengarkan terlebih dahulu nih Ada kisah inspiratif Yang dibawakan oleh Ustadz Syam Silahkan Ustadz Syam Ijin waktunya Jama Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang pria pernah bercerita Bahwasannya Dia adalah seorang pria Berumur 37 tahun Dan diberikan Sudah dikaruniakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang anak Umur 7 tahun Bernama Marwa Saya Menikahi seorang wanita Beriman Tapi saya Tidak seperti Tidengannya Saya adalah seorang lelaki yang Jarang sekali sholat Paling kalau saya sholat Kalau lagi ada acara aja Biar dilihat sama teman-teman saya Biar dilihat sama keluarga istri saya Bahwa saya juga sholat Tapi sebenarnya Saya jarang sekali sholat Jangankan sholat Jangan kan sholat sunnah Sholat wajib saja Saya jarang kerjakan Sholat wajib saja Saya jarang kerjakan Dan kenapa saya melakukan semua itu Karena saya tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memberikan kepada saya Seorang anak yang sudah lama sekali saya dambah-dambakan Ketika Allah karuniakan saya seorang anak Ternyata anak yang lahir itu maaf Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia tidak bisa mendengar Tidak bisa bicara Dan saya langsung mengatakan Apa gunanya anak ini Lebih baik saya tidak punya anak Kalau dia tidak bisa bicara Tidak bisa mendengar Saya dari dulu mengharapkan anak yang bisa saya ajak ngobrol Dari dulu saya mengharapkan mungkin anak yang bisa menghafal Quran Dari dulu saya mengharapkan anak yang mungkin bisa Mengajak setiap hari saya mengobrol Berbicara ketika saya capek pulang kerja Namun kenapa yang lahir daripada istri saya adalah seorang anak yang tidak bisa mendengar Tidak bisa bicara Saya tidak terima itu Dan sejak saat itu saya pun meninggalkan sholat Dan meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya tidak terima dengan keputusan Allah Sehari-hari saya lalui Setiap melihat marwan Saya pun menjadi benci Saya setiap melihat marwan Tidak ada sedikitpun rasa kasih sayang saya terhadap dia Setiap kali melihat marwan Saya lebih baik keluar dengan teman-teman saya Suatu malam jam 7 malam Saya sudah mendapatkan telepon dari teman saya Untuk mengajak saya keluar malam Dan itu adalah rutin saya lakukan bersama dengan teman-teman saya Ketika saya beranjak untuk pergi Datang marwan yang tidak berguna ini di mata saya Datang merengek-rengek di belakang saya Dengan bahasa isyarat dengan tangannya Ayah jangan pergi Abi jangan pergi disini saja Abi jangan pergi disini saja Dengan bahasa isyarat di tangannya Dia pun menunjukkan bahwa disini saja Namun saya tidak peduli Lalu marwan pun menangis Abi jangan pergi disini saja Lalu dia tergesa-gesa masuk ke dalam kamarnya Apa yang dilakukannya? Dia mengambil Al-Quran Dia mengambil Al-Quran Marwan anak umur 7 tahun tidak bisa mendengar Tidak bisa bicara Mengambil Al-Quran Lalu dia membuka Al-Quran Apa yang dia buka? Dia buka surah Maryam Lalu dia rabah dengan tangannya Kemudian dia rabah dengan tangannya Lalu dia menunjuk-nunjuk ayat tersebut Karena dia tidak bisa bicara Tidak bisa mendengar Dia hanya menunjuknya Dia menunjuknya sambil meneteskan air mata Dia menunjuknya kemudian meneteskan air mata Seakan-akan memberikan isyarat Abi lihat ini Ayah lihat ayat ini Abi ayah lihat ayat ini Ketika kulihat ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala Seakan-akan berbicara kepada saya Dengan ayat itu A'udzubillahiminasyaitanirrajim Ya abad inni akhafu en yemesek arذاb Inni akhafu en yemesek arذاb Ayat ini langsung menampar Saya seakan-akan saya merasa sangat takut Berkata dalam ayat itu Nabi Ibrahim Ya abadi Wahai bapakku Sungguh aku sangat takut Allah yang maha penyayang Allah ar-Rahman akan menimpakan azab kepadamu Wahai bapakku Aku mungkin tidak bisa menunjukkan rasa sayangku Dengan bicara Karena aku tak mampu bicara Aku mungkin tidak berguna Karena aku tidak mampu Memperdengarkan suaraku kepadamu Tapi bapakku lihat ayat ini Nabi Ibrahim meminta Supaya Allah tidak mengazab Bapaknya yang memang penyembah berhala Pembuat berhala Bapakku aku takut Allah memimpakan azab kepadamu Aku bergetar pada malam hari itu Dan aku pun menuruti anakku untuk tidak pergi Lalu anakku marwan Mengajak aku untuk sholat Diajaknya aku untuk sholat Aku pun ikut sholat Bersama dia Kata dia Saya tidak mau disini sholatnya Saya tidak mau disini sholatnya Lalu kamu mau dimana Karena hatiku tersentuh Akhirnya marwan pun mengajak aku Untuk pergi sholat di Madinah Karena aku memang tinggal di dekat kota Madinah Akhirnya aku pun pergi ke sana Aku masuk ke dalam Merallah Sejam lebih aku menangis di sana Setiap kali aku menitaskan air mata Marwan mengeluarkan tisu Dan melap air mataku Disitupun aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Ini anak yang memberikan hidayah kepada aku Yang selama ini aku merasakan dia tidak berguna Justru hidayah ini datang daripada anakku Ya Allah Anakku yang ternyata sangat berguna Untukku kalau bukan karena dia Aku tidak akan pernah dapat hidayah Aku pun pulang dari sana Dan ingin merubah hidupku Sepulang dari sana Aku memanggil ummi daripada marwan Umi sini Ibu sini Apa kamu yang menyuruh marwan? Apa kamu yang menyuruh marwan? Kata ibunya Demi Allah Demi Allah Demi Allah Saya tidak pernah menyuruhnya demikian Saya tidak pernah menyuruhnya demikian Hidayah dari Allah Datang Mungkin ini hanyalah Satu banding seribu cerita Yang Allah datangkan hidayah Tapi kita harus benar-benar Mengejar dan mencari hidayah Sadakallahulatih Masya Allah Terima kasih banyak Kisahnya bagus banget Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari kita tersebut Bahwa bicara masalah tentang hidayah ini Tidak melihat siapa yang membawa hidayah itu kepada kita Bisa terjadi itu kepada anak kita Dari orang tua kita Bahkan dari sahabat-sahabat kita Ini mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya Alhamdulillah Nah buat jaman di rumah Berarti kita ingatkan lagi ya Baru pertama yang dibahas tadi Berbicara tentang Hal yang dapat menjadi penghalang hidayah Yaitu adalah Rasa sombong dalam Dalam diri Nah setelah ini masih ada Pembahasan-pembahasan lain Tentang penghalang-penghalang hidayah Allah Yang nanti akan dijelaskan oleh guru-guru kita Ada Ustaz Zaoki dan juga Ustaz Ahmad Ridwan Yang masih penasaran nih kira-kira Ingat lagi siapin catatannya Sambil dicatat lebih baik nih Nanti kita juga akan mendengarkan ada Murota Al-Quran yang akan dibawakan Ustaz Syam Ijin Ustaz Syam Surah apa nih hari ini? Insya Allah hari ini ada Surah Ali Imran ayat 8 Sebagai doa untuk mendapatkan hidayah Menjaga hidayah Kemudian ada Surah Al-An'am Ayat 90 Dan juga Al-Qasas Ayat 56 Jadi Masya Allah luar biasa Buat jaman di rumah yang ingin ngaji bareng sama Ustaz Syam Siapin aja Al-Qurannya Nah buat anda yang mau curhat jangan lupa langsung aja kirimkan curhatannya ke email kita Di islamituindah.etrans.tv.co.id Dan jangan lupa cantumkan nomor telepon yang bisa kami hubungi Setelah ini kami akan menghubungi anda Jangan pindah-pindah channel Tetap di Islamituindah Jamah Jamah Oh jamah Alhamdulillah Jagalah Allah Allah kan menjagamu Maha pelindung Maha pelindung Maha pelindung Terima kasih.